Hai hai, ketemu lagi dengan Oz Oz Channel Hey guys, drama keluarga yang satu ini memang bikin gemes dan bikin gemes dengan segala konflik di dalamnya Dimana dalam keluarga Vanrat selalu saja ada konflik Guys, di episode ini udah yang lagi tumbuh nih benih-benih cinta Dimana ada Anupama dan Anuj Kapadia yang lagi saling jatuh cinta Anuj adalah cowok sukses yang bijak Ia sudah mencintai Anupama sejak 26 tahun yang lalu Dan cinta itu pun terjaga Hingga sampai sekarang ia baru mengungkapkan hal itu Padahal Anupama sudah menikah, punya tiga anak dan sekarang bercerai Saat inilah Anuj berani ungkapkan semua Karena kebaikan Anuj, Anupama jadi menyimpan rasa juga guys Di suatu malam tepat di hari Valentine Anupama dan Anuj bertemu untuk ngobrol Mereka saling cinta tapi saling malu-malu Dengan sikap mereka yang saling Dengan sikap mereka saling tunjukkan cinta mereka Di sini Anuj selalu menggoda Anupama Hingga Anupama pura-pura marah Tapi sayang, manis banget ya Dan terhanyut malam itu Mereka saling menunjukkan cintanya Dan mereka jadi makin dekat Saat sudah larut Anupama ingin pulang Di sini lucu saat mereka ingin pulang guys Terlihat saling tak rela pisah Anupama pulang dengan malu-malu Begitu pula dengan Anuj yang menutup pintunya Tapi enggan, sementara itu ada Tosu dan Kinjal Yang tengah bersih tegang Kinjal protes dan marah pada Tosu Karena berubah Ia hanya memikirkan kerjaan, karir Tapi lupa memperhatikan istrinya Karena itu Kinjal marah dan mereka tidur sendiri-sendiri Keesokan paginya Anupama bangun dan kaget Ada yang mencet bel pagi-pagi banget Ia pun bergegas keluar dan membuka pintu Alangkah kagetnya Karena ada Anuj di depan pintu Anupama marah dan malu-malu Anuj bilang Apa? Semalam itu aku hanya mimpi Dan ini masih bermimpi Aku bisa dekat denganmu Anuj minta dicubit Anupama Untuk memastikan itu tak mimpi Anupama pun mencubitnya Manis banget ya mereka Scene berikutnya di keluarga Setelah berkumpul Biasa mereka sibuk dengan kegiatan masing-masing Tosu yang membaca koran Paki yang sibuk dengan HP Samar yang lagi sedih karena bertengkar dengan Nandini Dan Van Raj Kavia sibuk dengan laptopnya Kakek dan Nenek Lila hanya bisa memandangi mereka Sementara itu di rumah Anupama ada Anuj yang masih merayu-rayu Anupama Sambil membahas kondisi Malvika Anupama bilang ia akan ikut menjaga Malvika Dan Anuj mengucapkan terima kasih Karena makin malu-malu Anupama bilang ini saatnya kita kerja Dan Anuj pun senyum-senyum sambil menggodanya Scene berikutnya di rumah Syah saat semua lagi kumpul tiba-tiba Anupama datang Untuk meminta berkat tiap kali mau kerja Ia meminta berkat kepada mantan mertuanya Di sini Van Raj menyindir Anupama yang berujung mereka berdebat Karena tak ada yang dikagetkan Van Raj adalah orang yang suka bikin masalah karena gengsi dan egonya yang tinggi Anupama bukan yang dulu ia pun melawan Van Raj Ia mengatakan sebagai wanita berhak untuk berkarir Berhak untuk bahagiakan diri sendiri Karena selama ini saat masih sebagai istrinya Ia diinjajah harga dirinya dan dibatasi Seorang istri tugasnya hanya di dapur Dan di sini pun Anupama tanya pada Kavya Apa dia juga dihargai sebagai seorang istri dan Kavya pun diam Guys di sini seperti biasa Lila selalu membela putranya Ada Tosu juga yang bersitegang dengan adiknya Samar Karena Tosu selalu berpihak pada ayahnya Sedangkan Samar di pihak ibu Anupama melerainya dan Samar pun menguatkan ibunya dengan memeluknya Di sini ada Van Raj yang tak terima melihat mantan istrinya tak terpuruk setelah cerai malah berkembang Jadi pembisnis dan hidupnya tak seperti yang diinginkan Dan scene berikutnya ada Paki yang sedang teleponan dengan sang pacar Nenek Lila mengamati dan memarahinya Karena harus fokus pada sekolahnya bukan pacaran Tapi Paki malah berdebat dan tak mengakuinya Van Raj pun datang Paki bilang ia hanya membahas PR Tapi Lila bilang tidak Ia bilang Paki tengah pacaran Scene ditutup Ada yang bikin paper guys Saat Anupama di akademi tari Ia menari tapi Anut sibuk merekamnya Dan mereka pun makin dekat Oke itu yang bisa aku bagikan Kamu sammenida Bye bye